Peristiwa langka terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Rumah kediaman Pasutri, Suwito, dan Peranti di Desa Serangan, Kecamatan Melarak, Ponorogo ini mendadak ramai didatangi warga setelah sapi peliharaannya beranak dengan kondisi tidak normal berkepala dua. Peristiwa langka itu langsung mengundang penasaran warga yang terus berdatangan ingin menyaksikan kejadian aneh tersebut. Dilihat dari sisi fisik, anak sapi berjenis kelamin betina milik Suwito ini sebenarnya sama seperti pada umumnya. Namun, keanehan terletak pada bagian kepala yang memiliki dua moncong serta memiliki empat mata. Sementara di bagian badan normal seperti sapi biasa dengan empat kaki dan satu ekor. Karena lahir dalam kondisi tidak normal, sapi ini tidak bisa berdiri layaknya anak sapi yang baru lahir. Bahkan pemilik terpaksa harus memberinya susu menggunakan dot, karena sapi malang ini tidak bisa menyusu pada induknya. Menanggapi kasus langka ini, seorang dokter hewan dari Dinas Peternakan Kabupaten Ponorogo berpendapat, lahirnya anak sapi berkepala dua ini kemungkinan karena terjadi pembelahan sel induk yang tidak sempurna sewaktu sang induk sedang bunting. Hal tersebut bisa terjadi karena banyaknya faktor diantara faktor genetik dan faktor sebelumnya maupun faktor nutrisi induk yang kurang terpenuhi saat bunting. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Fajar Wiharujo melaporkan.